Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka Oke selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, melanjutkan soal nomor 2 di video sebelumnya Nah jadi disini tentukan integral x pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 1 dx Nah jadi disini ada suatu konsep yang harus teman-teman ketahui ya Jadi disini kita punya suatu formula yang bentuknya itu seperti ini Jadi tangan pangkat minus 1x itu sama dengan integral dari 1 per x pangkat 2 ditambah 1 dx Nah kita punya formula ini, nah teman-teman silahkan cari aja di modul matdas 2a Nah disana ada penurunannya Nah kalau misalkan teman-teman bingung ya sama penurunannya yaudah tinggal pake aja template tersamaan yang ini Oke nah kita jawab ya disini, jawab Soalnya kita tulis ulang integral x pangkat 2 ditambah 3 dibagi dengan x pangkat 2 ditambah 1 dx Nah ini gak bisa kita langsung kerjain Nah disini saya pengen membagi Membagi si pembilang ini dengan si penyebut yang di bawah sini Nah oke nah sebelum saya membagi ya, saya ingin sedikit mereview Jadi misalkan ya 5 ya, jadi contoh nih 5 dibagi dengan 2, hasilnya berapa? Misalnya adalah 2,5 Atau bisa kita tulis juga dengan 2,5 gitu ya Jadi 2,5, 2,5 itu sama aja dengan 2,5 Nah cara mendapatkan 2,5 kayak gini Itu kan kita bisa menggunakan pembagian bersusun Jadi kayak gini, kalau teman-teman masih inget di SD, SMP, mungkin SMA juga diajarkan Kayak gini, 5 dibagi dengan 2 Kayak gini, pembagian bersusun Jadi disini 5 dibagi 2 yang mendekati itu adalah disini dikali dengan 2 Jadi 2 dikali 2 itu hasilnya adalah 4 Kenapa kita mengambil 2 disini? Karena kalau 2 dikali 2 itu mendekati dengan 5 Kayak gitu Nah jadi disini 5 dikurang 4 itu adalah hasilnya 1 Nah jadi 5 per 2 itu, itu hasilnya adalah 2 Dengan sisanya, ditambah dengan sisanya Yaitu 1 Yaitu 1 dibagi dengan 2 Dibagi dengan 2 Itu hasilnya sama dengan 2,5 Kayak gitu ya Nah jadi ini adalah konsep dasarnya Nah kita akan menerapkan pembagian bersusun ini ke soal yang ini Nah jadi coba kita lihat ya Jadi disini Pembilangnya itu adalah X pangkat 2 ditambah dengan 3 Lalu kita bagi dengan X pangkat 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah dengan 1 Nah disini angka berapa yang kalau dikali dengan X pangkat 2 ditambah 1 itu mendekati yang ini Mendekati X pangkat 2 ditambah 3 Ya itu 1 dong Ya kan? Kalau kita kali 1 Jadi disini 1 kali X pangkat 2 ditambah 1 Jadinya X pangkat 2 ditambah 1 Nah abis itu kita kurangi Yang ini kita kurang hasilnya 0 Yang ini 3 Dikurang 1 Hasilnya adalah 2 Atau kita tulis disini itu 2 aja ya 0 nya gak usah kita tulis Jadi kita tulis disini adalah 2 Nah artinya hasil pembagian dari X pangkat 2 ditambah 3 Dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 1 Itu adalah hasilnya adalah 1 Satu yang ini Ditambah dengan sisa baginya yaitu 2 Dibagi dengan yang ini Pembaginya Yaitu X pangkat 2 ditambah dengan 1 Nah ini itu akan kita pakai nih Buat mengerjakan yang ini Jadi disini integral Nah disini X pangkat 2 ditambah 3 Dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 1 Itu nilainya sama dengan yang ini Yang saya linkerin yang ini Nah jadi tinggal kita tulis aja nih yang ini Jadi 1 dalam kurung ya 1 ditambah dengan 2 Dibagi dengan X pangkat 2 ditambah 1 Disini DX Nah integralnya ini kita kali masuk sama DXnya Jadi kayak gini Integral 1 DX ditambah dengan integral DXnya kita kali masuk ke dalam sini Jadinya disini 2 per X pangkat 2 ditambah 1 DX Ini sama dengan Ini sama dengan Ini sama dengan Nah kita sama dengan disini integral 1 DX Nah kita ingat bahwa integral 1 DX Itu hasilnya adalah X Ditambah dengan C Kayak gitu Atau misalkan integral 3 X 3 DX gitu Sama dengan 3 X ditambah C Kayak gitu ya Nah ini adalah konsep integral yang ada pada matematika dasar 1A Jadi jangan sampai lupa Jadi disini integral 1 DX Itu hasilnya adalah X Ditambah C Cuman C nya disini juga saya tulis dulu Nanti C saya akan saya tulis di belakangan Plus Nah disini 2 nya ini bisa kita keluarin dari integral 2 Jadi integral disini hasilnya 1 per X pangkat 2 ditambah 1 DX Kayak gitu Nah disini sama dengan X ditambah dengan 2 Nah integral 1 dibagi X pangkat 2 ditambah 1 DX Itu hasilnya adalah ini Hasilnya adalah tangan minus 1 ya Jadi disini hasilnya tangan Pangkat minus 1 Terus disini X Nah barusan nih di terakhir ini kita tulis C nya Plus C Jadi hasil dari integral yang ini itu adalah X ditambah dengan 2 tangan Pangkat minus 1 X ditambah dengan C Kayak gitu Nah kalau misalkan teman-teman bingung Atau punya pertanyaan Silahkan teman-teman Tanya aja di kolom komentar Dan sampai jumpa di video berikutnya Oke saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya